Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extreme Legend kita Dimana kita akan melanjutkan video kita tentang bagaimana cara mendapatkan senjata level 11 di game ini Kali ini giliran si Menghuo Oke teman-teman, kita ganti dulu kostumnya si Menghuo ke kostumnya yang kedua Alright, itu dia kostumnya Nah di stage Nanman Warfare ini kita tidak boleh pakai bodyguard Tapi selama kita boleh pakai item, bagus karena musuh attack Menghuo sangat kuat Dan kita bisa manfaatkan itu untuk memenangkan stage ini Dan mendapatkan senjata kita juga Senjata Menghuo kita sudah level 10 yaitu King of Beast Sehingga kita sudah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 11 Untuk kuda kita pakai shadow Orb-nya kita pakai for pal, item yang lainnya kita reset dulu Kita mau pakai Sorry, Tiger Emulet Beam Scroll Way of Musou dan Master of Musou Cotumatik kuda say, gak jadi Master of Musou kita ganti dengan Elixir aja Karena kita disini mau spam Guru Musou attacknya si Menghuo Jadi cara untuk mendapatkan senjata level 11nya si Menghuo Kita harus mengalahkan semua officer musou Plus kita juga harus menyelamatkan semua teman-teman kita Nah disini selamatinya nanti ada notifnya Kalau kita sudah menyelamatin teman-teman kita Kalau seandainya teman-teman kita kalah atau mati, gak apa-apa Nah by the way, karena di cutscene ini gak ada senjatanya Menghuo Jadi kita skip aja Karena kita bakal buat juga nanti videonya Nah disini kita bisa nyuri start Caranya kita langsung mengalahkan si Shaoho Nanti ini terhitung kita juga menyelamatkan teman kita yang ada disini Kalau kita bisa mengalahkan si Shaoho Oke dia menolak untuk kalah Oke Nah ini dia, kita bisa nyuri start untuk si Yangfeng Ya teman-teman, lihatlah musou attacknya Si Menghuo Sekali musou attack kita bisa mengalahkan Yangfeng Dan iya kita berhasil menyelamatkan Yangfeng Cara selamatinya yaitu kita harus mengalahkan officer yang bertarung melawan teman-teman kita itu Sambil kita on the way ke lokasi berikutnya Kita nambah-nambah musou bar kita dengan menyerang musuh dengan serangan kita Dan hopefully ketika kita tiba disana musuh attack Sorry, musuh bar kita sudah penuh Dan kita bisa menggunakan musuh attacknya Kalaupun gak penuh minimal hampir penuh Oke bertahanlah Gauding dan Ehuan Nah next si Shaoho Oke, kita biarkan dia serang kita Biar, yep Oke, kalah kah? Seharusnya kalah Oke, kita juga sudah menyelamatkan Gauding Maksudnya bukan mengalahkan siapapun Nah ini kita harus cepat nih ke tempat Ehuan Karena keserangan si Ehuan ini yang Gampang mati Aduh Terlalu cepat mereka datang Oke teman-teman Kita kalahkan Shaohoi Sebelum si yang baru muncul tadi Teman-teman kita juga kalah Atau dia si Mengyo Oke, ini kita simpan aja Nice Oke teman-teman Ehuan has successfully Rescue Sekarang kita harus cepat menyelamatkan Mengyo Dan siapa tuh satu lagi Nah kalau Yangfeng, Gauding, Ehuai Dikalahin gak apa-apa lagi Nah ini dia Kita juga selamatin Daile Dongju Adiknya Atau bradernya Zorong Nah ini Gak apa-apa kalau Zorong Kalau Zorong tidak termasuk Ke syarat kita Gitu teman-teman Cepat Abaikan yang lain Cepat ke tempat Mengyo Kita harus mengalahkan Deng Ai Itu dia Hmm Kalah dia Kecuali Mengyo mengganggu kita Oke Kita bisa lihat kalau kita Mengalahkan dia dari XP-nya Nah itu dia Menghu has gained the final weapon King of Nanman Tapi disini gak apa-apa Kita selamatin Zorong saja Karena ya Zorong adalah Istrinya Si Menghuo Dan kalau tidak diselamatkan Sayang sekali Tapi disini teman-teman Si Siapa Semajau nya super duper kuat So Ayo kita Lawan Semajau Nah Berapa banyak darahnya Akan berkurang Dengan musuh attack kita Oke Masih belum Kita isi dulu Musuh barnya Bagaimana kita gunakan Cara ini Yang penting kita bisa Mengalahkan Semajau Oke Sayang sekali Serangan si Menghuo yang Ada model Upquake ini Tidak bisa Break pertahanan Yang gak bisa mengisi Musuh bar Sini si Majau Serang aku Dan kamu akan kalah Nice Terima kasih prajurit Yang ini nih Nah ini prajurit ini Berjasa nih Karena dia Nyerang si Semajau dari belakang Dan kita bisa Break Gak dia serang Semajau dari belakang Jadinya Damage Dari musuh attack Kita bisa mengenai Semajau Makasih prajurit Nanti kamu naik pangkat ya Oke teman-teman Langsung aja kita lihat Senjata level sebelasnya Menghuo Yaitu King of Nanman Namanya Ya mirip-mirip juga Dengan senjata Liu Bei Cao Cao dan Sun Jian Ya Kalau mereka raja dari Kerajaan mereka Ya si Menghuo juga raja Dari kerajaannya Yaitu kerajaan Dari suku Nanman Nah senjata ini Powernya 60 Maximum attacknya 6 hit Di senjata ini Ada atribut Tortoise Amulet Level 17 Speed Screw Level 15 Wing Boots Level 16 Dan Herbal Remedy Level 20 Boleh lah Ada Tortoise Amulet Dengan Herbal Remedy Untuk tampilannya Simple sih Sebenarnya Dibandingkan dengan Senjata Ketiga dan Sorry Senjata Level 9 Dan level 10 Si Menghuo Yang ada kepala hewan Kalau ini Simple Tapi apakah Kesimpelannya Ini Bisa tergantikan Dengan kekuatannya Btw cara Nyalamatin Cara dapetinnya Kita harus mengalahkan Semua officer Musuh Dan menyelamatkan Semua teman-teman kita Kita mendapatkan Grade S Dengan poin 100 Poin maksimal Karena gak ada teman-teman kita Yang kalah ya Oke teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Makasih banyak buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Comment share Dan subscribe Kalau teman-teman suka Dan teribu dengan videonya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Yaitu kita akan Melanjutkan Video kita untuk Mendapatkan senjata level 10 Dari Zurong Yaitu karakter terakhir Yang belum kita dapatkan Senjata level 11 nya Hmm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton